Ajang Piala AFFU 23 2022 akan segera dilaksanakan di Kampoja Tepatnya pada 14 hingga 26 Februari 2022 Tentunya Sintayong harus membawa kekuatan terbaik untuk Piala AFFU 23 2022 Posisi penyerang lantas menjadi sorotan lantaran banyak yang menilai Lili depan menjadi faktor penting dalam kesuksesan Garuda muda di ajang tersebut Untungnya Sintayong tak perlu pusing lagi mencari striker adalan Karena ada beberapa penyerang menjanjikan Yang bisa menjadi pilihan utama pelatih asal Korea Selatan itu di Piala AFFU 23 2022 Siapa saja mereka? Nah berikut adalah 5 penyerang ganas yang bisa diadalkan oleh Sintayong Di Piala AFFU 23 2022 Yang pertama adalah Afrianto Niko Persija Jakarta memiliki pemain depan yang menjanjikan Yakni Afrianto Niko Pemain berusia 18 tahun itu disebut-sebut sangat menjanjikan karena kehebatannya Dalam membobol gawang lawan Niko sendiri pernah dipanggil untuk membela timnas Indonesia U18 Bahkan ia sempat dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan TCE Bersama yang di Helad di Turki pada Desember 2021 lalu Yang kedua adalah Ronaldo Guate Timnas Indonesia U23 bisa mengandalkan Ronaldo Guate Yang merupakan pemain berdarah Liberia Berposisi sebagai penyerang Ronaldo Guate meneruskan perjuangan sang ayah Roberto Guate Yang dulunya juga pesepak mula profesional Ronaldo Guate sendiri memiliki darah Jawa Tepatnya dari Yogyakarta Yang berasal dari ibu Dania Karena ibunya itu Ronaldo Guate Kini bisa bermain dan pemela timnas Indonesia Sebelumnya Ronaldo Guate sempat menjadi perbincangan Karena tampil apik bersama timnas Indonesia U18 Penggawang berusia 17 tahun itu memiliki segala kriteria Untuk bisa menjadi striker andalan timnas Indonesia U23 di Biala FF U23 2022 Yang ketiga adalah Hanis Sahara Sintayong di Indonesia akan membawa sejumlah pemain yang tampil di Biala FF 2020 Untuk bermain di timnas Indonesia U23 Salah satu nama yang akan dipanggil oleh pelatih berusia 51 tahun itu adalah Hanis Sahara Mungkin Hanis Sahara bermain sebagai starter di Biala FF 2020 Karena kalah saing dengan beberapa seniornya Namun di timnas Indonesia U23 Kesempatan bermain Hanis akan semakin besar Yang keempat adalah Braith Fatari Selain Afrianto Niko, Persija Zagato juga memiliki Braith Fatari Ia mesti diandang oleh Sintayong di lini depan timnas Indonesia U23 Meski secantinya ia adalah seorang gelandang serat Braith Fatari tetap bisa bermain sebagai striker yang dapat dipercaya Braith Fatari sendiri sudah cukup sering bermain bersama timnas Indonesia U19 Dan kini sudah waktunya bagi pemain macan kemayoran itu membela sekuat U23 di ajang Biala FF U23 2022 Yang kelima adalah Taufik Hidayat Taufik Hidayat bermain bersama Persija Zagato sebagai penyerang Di musim ini ia bisa dikatakan kurang beruntung Karena belum mencetak gol sama sekali dari 14 penampilannya Di Liga 1 2021-2022 Tentu hal itu menjadi pertimbangan Sintayong apakah akan memanggilnya Untuk Biala FF U23 2022 Namun sejatinya ia adalah penyerang yang cukup menjanjikan Terima kasih telah menonton!